Halo, selamat datang di channel kami, Dunia Prasejarah, tempat Anda bisa belajar banyak hal tentang dunia prasejarah. Kali ini kita akan membahas salah satu dinosaurus yang paling terkenal dan menakutkan, yaitu Tiret. Tapi, bukan tentang gigi tajam atau kekuatan gigitannya yang akan kita bahas, melainkan tentang lengan-lengannya yang sangat kecil. Apakah Anda tahu mengapa Tiret memiliki lengan yang begitu mumil? Apakah lengan itu memiliki fungsi atau hanya hiasat belakang? Nah, dalam video ini kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, berdasarkan penelitian terbaru dari para ahli paleontologi. Jadi, simak terus video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman Anda yang juga suka dinosaurus. Tiret atau Tyrannosaurus rekt adalah salah satu dinosaurus terbesar yang pernah hidup di bumi. Panjangnya bisa mencapai 12 meter, tingginya 4 meter, dan beratnya sekitar 7 ton. Tiret hidup di Amerika Utara pada akhir periode kabut, sekitar 68-66 juta tahun yang lalu. Tiret adalah karnifora yang berarti ia memakang daging. Ia adalah predator puncak yang berarti ia berada di puncak rantai makanan. Tiret memiliki gigi tajam sepanjang 30 cm, yang bisa menghancurkan pulang dengan mudah. Tiret juga memiliki kekuatan gigitan yang luar biasa, sekitar 57 ribu newton, yang setara dengan gigitan buaya atau liu putih besar. Tapi, ada satu hal yang aneh tentang Tiret, yaitu lengan-lengan yang sangat kecil. Lengan Tiret hanya sepanjang 1 meter, dan memiliki 2 jari di setiap tangannya. Lengan Tiret sangat tidak seimbang dengan tubuhnya yang besar dan kepalanya yang besar. Lalu, mengapa Tiret memiliki lengan yang begitu kecil? Apakah lengan itu memiliki fungsi atau hanya ias dan belaka? Para ahli paleontologi telah mencoba menjawab pertanyaan ini dengan berbagai cara. Salah satu teori yang populer adalah bahwa lengan Tiret adalah sisa-sisa evolusi dari nenek moyangnya yang memiliki lengan yang lebih panjang dan lebih fungsional. Teori ini menyatakan bahwa, seiring waktu, lengan Tiret menjadi lebih kecil karena tidak digunakan atau tidak mempengaruhi kemampuan bertahan hidupnya. Teori ini didukung oleh fakta bahwa Tiret memiliki otak yang besar dan indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang tajam. Yang membuatnya menjadi pembulu yang cerdas dan efisien. Teori ini juga didukung oleh fakta bahwa Tiret memiliki leher yang kuat dan fleksibel, yang memungkinkannya untuk menggerakkan kepalanya dengan cepat dan akurat. Dengan kemikian, lengan Tiret tidak diperlukan untuk menangkap atau memegang mangsanya. Namun, teori ini tidak menjelaskan mengapa lengan Tiret tidak hilang sama sekali dan masih memiliki otot yang kuat. Lengan Tiret memiliki otot bisep yang sebesar 200 kg dan otot trisep yang sebesar 400 kg. Lengan Tiret juga memiliki tulang yang tebal dan pakat, yang menunjukkan bahwa lengan itu masih digunakan untuk sesuatu. Lalu, apa fungsi lengan Tiret yang sebenarnya? Beberapa ahli paleotologi memiliki teori lain tentang fungsi lengan Tiret. Salah satu teori adalah bahwa lengan Tiret digunakan untuk membantu Tiret bangun dari posisi tidur. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa Tiret memiliki tubuh yang besar dan berat, dan kaki yang panjang dan rampi. Jika Tiret jatuh atau tercungkal, ia mungkin akan kesulitan untuk bangun tanpa bantuan lengan. Lengan Tiret mungkin berfungsi sebagai penyangga atau penopang untuk mendorong tubuh Tiret ke atas. Teori ini juga didukung oleh fakta bahwa lengan Tiret memiliki sendi yang fleksibel yang memungkinkan lengan itu untuk bergerak ke depan dan ke belakang, ke atas dan ke bawah, dan ke dalam dan ke luar. Teori lain adalah bahwa lengan Tiret digunakan untuk berperan dalam awin. Teori ini didasarkan pada fakta bahwa lengan Tiret memiliki cakar yang tajam yang mungkin digunakan untuk mencekram atau menggores pasangannya. Lengan Tiret mungkin juga digunakan untuk memeluk atau memegang pasangannya dengan lembut. Teori ini juga didukung oleh fakta bahwa lengan Tiret memiliki syaraf yang sensitif yang mungkin memberikan sensasi sentuhan yang menyenangkan. Teori ini didukung oleh fakta bahwa beberapa hewan modern seperti burung, kadel, dan mamalia juga menggunakan lengan atau sayap mereka untuk berperan dalam perilaku kawin. Kira-kira, menurut teman-teman semuanya, apa fungsi lengan Tiret yang kecil tersebut? Tulis di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Kira-kira untuk ke depan, kita akan bahas hewan apa ya teman-teman semuanya, dapat diusulkan di kolom komentar untuk kita buatkan video terpisah tersendiri. Jadi, itulah beberapa teori tentang awasan dibalik lengan mungil milik Tiret. Mana yang paling masuk akal menurut teman-teman semuanya? Apakah teman-teman memiliki teori lain yang lebih menarik? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar di bawah ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton dan nonton video lainnya dari kami.